Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel saya channel khusus seputar laundry dan menghilangkan noda nah ini guys, ini kita menemukan sebuah kasus yaitu baju terkena lunturan ya nah ini tuh, sampai ke dalam ya meresap ya, tuh ini kenal lunturan ini susah hilang, udah mencoba pakai ringso, dikucok, direndam, pakai pemutih pun ini gak bisa hilang, nah solusinya apa? solusinya kita menyiapkan bubuk, yaitu namanya sodium perkarbonate, jadi fungsi daripada bubuk sodium perkarbonate ini adalah untuk menghilangkan noda-noda yang memang dia membandel membandel dan susah hilang, seperti noda-noda kelunturan adalah noda karena baju lama disimpan, noda baju yang menguning atau karena dia itu kuning setelah memakai pemutih, kadang setelah memakai pemutih pakaian itu menguning, nah solusinya adalah memakai bubuk yang namanya perkarbonate, itu bisa didapatkan di online shop juga sekarang sudah banyak nah bagaimana caranya? nah ini udah saya siapkan, saya tadi minyakkan setengah sendok teh saja setengah sendok teh, bubuk perkarbonate lalu dicampur dengan air sedikit saja, lalu diaduk-aduk kayak gini nah lalu kita siapkan ini sikap gigi juga bagaimana caranya? ya kita lihat dulu caranya berikut ini nah, ini kita lihat noda yang kelunturan tadi lalu kita coba, basahi saja nih sedikit-sedikit saja, nah nih kita coba nih ini nodanya nih tuh, nah kita tempelin begini aja tempelin aja dikit-dikit saja tuh, ya kita akan melihat perubahannya dalam waktu cepat nah, kita coba sikap-sikap, sikap-sikap pulang-pulang saja lalu ambil cairannya lagi, sikap lagi tuh, perlahan-lahan sudah mulai menghilang guys tanpa sudah mulai menghilang, sedikit-sedikit saja ya karena cairan ini juga kalau terlalu banyak itu agak menyengat ya baunya itu agak menyengat jadi disarankan untuk yang belum biasa itu pakai masker atau kacamata untuk melindungi mata biar gak terkena dari ini kenapa namanya baunya ini karena sangat menarik dan hati-hati jika ada yang kayak gini ini berwarna, ini berwarna nih hindari pakaian yang berwarna takut luntur ya takut luntur karena cairan ini sangat kuat sangat bagus untuk menghilang, tuh sudah mulai kelihatan guys hasilnya noda-noda luntur yang tadi ada sudah mulai menghilang tuh bisa dilihat nih tadi kita sedikit-sedikit saja sampai ini, ini gak di skip-skip ya guys ini tidak di skip-skip, ini tidak di jeda-jeda ini real kita nyikap sedikit demi sedikit jadi biar kalian tahu memang secepat itu menghilangkan noda lunturan tapi perlu diingat sodium bergarbonate ini tidak bisa menghilangkan kisah-kisah masa lalu atau menghilangkan kenangan masa lalu ya guys untuk menghilangkan kenangan masa lalu kalian cukup banyak-banyak istighfar kan, sudah mulai kelihatan, hilang sudah ada buktinya nah, inilah caranya silahkan bagi yang ingin mencobanya di rumah kalian bisa mencoba tapi ingat ya kalau pakaian yang mudah luntur jangan coba-coba pakai ini misalnya kayak bahan batik jangan kalian coba-coba pakai ini guys ini disarankan untuk warna-warna cerah aja pakaian-pakaian putih atau pakaian-pakaian yang memang dia tidak mudah luntur perlu diingat itu ya teman-teman sekalian oke, ini real, real, real tanpa di jeda-jeda, tanpa di skip-skip langsung 12 hilang nodenya guys ya sudah, 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 sudah hilang semua ada lagi gak di sana? oh, ada lagi dikitnya, sebelah sini nih ini ada lagi guys oke, kita akan coba lagi ini jangan di jeda guys jangan di jeda ya, sudah tampak sudah tampak agak pula nah, kalau saya duduk di sini nih kameramen saya cantik guys kalian jangan mau kenalan ya ya, jangan senyum-senyum sekarang hilang di sini kita hanya perlu menggosok pelan-pelan tidak usah, tidak usah keras-keras ini tanpa tenaga kita perlu usaha yang kuat bisa dilihat, sudah tampak hilang ya guys, kalian lihat sendiri guys oke, hilang totalitas semuanya oke, silahkan bagi yang berminat atau bagi yang ingin tahu info-info seputar menghilangkan noda silahkan subscribe channel saya ini atau follow channel saya ini terima kasih semuanya nih, hasilnya guys sudah bersih pelan-pelan suci kembali seperti Fitri yang telah kembali Fitri ya, oke guys terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Wb